Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari perwakil kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang akan disampaikan oleh saudara Alif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Riau sebagai pusat bahasa dan budaya Melayu Yang pertama adalah lembaga adat Melayu atau LAM Lembaga adat Melayu Riau didirikan oleh tokoh-tokoh kebudayaan Riau untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu Riau Dalam peraturan daerah Provinsi Riau No. 1 tahun 2012 tentang lembaga adat Melayu Riau disebutkan bahwa Lembaga adat Melayu Riau merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi Riau 2020 yaitu terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis Sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara tahun 2020 Yang kedua Budaya tunjuk ajar Melayu yang memiliki posisi sangat penting bagi masyarakat Melayu Riau juga mulai luntur Budaya tunjuk ajar Melayu merupakan ungkapan bijak yang dikemas dalam pantun, syair, gurindam, dan hikayat yang berisikan petuah dan nasihat sesuai dengan syariat agama Islam Manfaat tunjuk ajar Melayu yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan bertutur kata di dalam suku Melayu Budaya tunjuk ajar Melayu wajib diajarkan kepada anak sejak usia dini bahkan sejak masih di dalam kandungan Selanjutnya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat tahun 1966-2004 merupakan pedoman penting sebuah lembaga adat yang sifatnya sama dengan LAMRIAU sebagai organisasi kebudayaan LKAAM bergerak dalam pelestarian organisasi kebudayaan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau bergerak dalam pelestarian kebudayaan Minangkabau di Sumatera Barat dan LAMRIAU bergerak dalam pelestarian kebudayaan Melayu dan kebudayaan lain yang ada di Riau mengingat bahwa masyarakat Riau lebih majemuk dan dari masyarakat Sumatera Barat hanya saja ada sedikit perbedaan antara LAMRIAU dan LKAAM yaitu LKAAM dibentuk oleh militer dan tidak hanya di bidang kebudayaan LKAAM juga bergerak di bidang politik suatu hal yang belum dilakukan oleh LAMRIAU yang selanjutnya masa pemerintahan Gubernur Arifin Ahmad tahun 1966-1978 Gubernur Arifin Ahmad yang merupakan putra asli Riau ini sangat memperhatikan kebudayaan Melayu Gubernur meminta Nizami Jamil untuk membentuk suatu lembaga adat untuk menyatukan semua adat yang ada di Riau Oka Nizami Jamil kemudian mengunjungi pemuda adat dan para pembesar bekas kerajaan-kerajaan yang ada di Riau untuk meminta dukungan dan pengantaran undangan dari Gubernur pada tanggal 6 Juni 1970 pemuka dan melakukan pertemuan di kantor Gubernur Riau atas undangan dari Gubernur Riau pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wan Abdul Rahman yang merupakan perpanjangan tangan Gubernur Riau pertemuan di kantor Gubernur Riau ini kemudian melahirkan sebuah organisasi dengan nama Lembaga Adat Daerah Riau Pada tanggal 9 September 1970 Lembaga Adat Daerah Riau diresmikan Gubernur Riau Arifin Ahmad bertempat di gedung daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru Sejarah Lembaga Kebudayaan Lam Riau Lam Riau merupakan organisasi di Riau yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu di Riau Hal pertama yang harus diketahui adalah pengertian dan pemahaman tentang Melayu itu sendiri Terdapat banyak pendapat mengenai asal kata Melayu seorang cendikiawan Melayu bernama Murhanuddin Il Hulaimi yang juga pernah menjadi ketua umum Partai Islam Tanah Melayu dalam bukunya Asas Falsafah Kebangsaan Melayu mencatat beberapa istilah kata tersebut Selanjutnya bahasa Melayu dan penduduk Riau menurut UU Hamidi Bahasa Melayu, Bahasa Dunia Bahasa Melayu berasal dari Cina dan bermigrasi ke Riau dan kepulauan Pasifik Pantai Afrika dan Madagaskar serta 10.000 kepulauan yang ada di Asia Tenggara Dalam pengembangannya bahasa Melayu ini berkembang menjadi 1.000 bahasa Walaupun ada perbedaan Melayu Muda atau Deutero Melayu dengan Melayu Tua atau Proto Melayu Secara kebiasaan tidak ada yang berbeda antara keduanya Mereka adalah manusia perairan atau maritim yang menyukai air laut dan sungai Bahasanya secara ras Semua penduduk Asia Tenggara adalah Melayu termasuk kemasyarakat yang tinggal di wilayah administratif provinsi Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!